Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel Atar Family Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Jadi di video kali ini Bunda Atar akan share nih ke teman-teman Cara atau tips Meripost story Instagram menjadi lebih menarik Biasanya kalau kita mau bikin story Instagram itu Ya tanpa background Jadi cuma fotonya aja Dan backgroundnya itu ya kosong ya Nah disini Bunda Atar akan kasih tips nih Repost story Instagram menjadi lebih menarik Contohnya itu seperti ini Nah teman-teman bisa lihat kan di belakang backgroundnya ini ada gambar atau warna coklat Dan teman-teman bisa nyesuaikan gambar atau backgroundnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya Dan contoh lainnya itu seperti ini Nah teman-teman bisa lihat kan Jadi tuh kayak lebih beda aja Lebih menarik Dan pastinya postingan teman-teman itu akan menjadi lebih menarik ya Oh iya terima kasih yang sudah men-support channel Atar Family Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe ya Lalu like dan tinggalkan komen, saran, kritik untuk video aku ya Nah sebelum kita ke tutorialnya Teman-teman jangan lupa follow Instagram aku At cc.atar Oke sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Jadi yang pertama itu Teman-teman harus punya aplikasi Microsoft SwiftKey keyboard Nah buat teman-teman yang belum punya aplikasi Microsoft SwiftKey keyboard Teman-teman langsung aja mendownload di playstore Karena aplikasi Microsoft SwiftKey keyboard ini tuh banyak banget manfaatnya Kemarin kan aku sudah bikin tutorial ya Buat menambah foto lebih dari satu di Instagram story Ternyata setelah aku otak-atik Aplikasi Microsoft SwiftKey ini bisa juga Apa ya seperti menambah background buat di Instagram story Nah contohnya tuh seperti ini teman-teman Jadi di belakangnya itu backgroundnya Backgroundnya Mau apapun terserah teman-teman ya Sesuai dengan keinginan teman-teman Lalu yang di depan ini untuk foto yang akan di repost Jadi teman-teman ambil dari postingan teman-teman Lalu nanti akan kita jadikan Foto depan untuk Repost story Instagram ya Kemudian yang kedua itu pastikan dulu teman-teman Sudah punya foto Buat dijadikan background Untuk foto yang akan di repost Jadi teman-teman itu tinggal Cari aja foto di Pinterest Atau background Di Pinterest itu banyak banget Background-background yang Bagus-bagus Dan lucu-lucu Atau teman-teman juga bisa nih Ambil gambar dari Instagramnya Background.tamblr.edtr ya Nah setelah itu teman-teman pilih foto yang akan di repost Bisa dari postingan sendiri Atau postingan dari orang lain ya Disini aku akan ambil postingan dari Instagram aku aja ya Aku pilih yang ini Lalu teman-teman pilih ikon gambar lambang pesawat ya Setelah itu teman-teman tambahkan postingan ke cerita kita sendiri ya Kita klik Nah biasanya saat kita akan merepost Postor Instagram itu backgroundnya kosong Dan gambarnya itu paling sesuai sama foto yang akan kita repost Nah disini itu Kita akan bikin background yang bergambar atau unik Jadi bener-bener lebih lucu dan lebih menarik ya Nah setelah itu kita akan menggunakan fungsi dari Microsoft SwiftKey keyboardnya ya Teman-teman pilih aja AA yang ada di pojok kanan atas Lalu teman-teman klik Give Kemudian teman-teman klik Icon Pin Lalu teman-teman klik Oke Dan teman-teman klik gambar kamera Lalu kita klik mengerti Izinkan Lalu kita kembali klik Gambar AA atau icon AA yang ada di pojok kanan atas ya Lalu teman-teman klik Give Dan teman-teman klik icon Kemudian teman-teman klik gambar kamera Nah disini teman-teman bisa pilih foto Atau background yang sudah teman-teman download Atau teman-teman cari di pinterest ya Disini aku akan pakai background yang Sebentar ya Yang ini Lalu kita klik gambar pesawat Nah karena ini gambarnya Landscape Jadi akan aku Putar ke atas Nah Nah kemudian gambar yang akan kita repose Kita klik Jadi berada di Paling depan ya Lalu kita pinggirin sedikit Setelah itu Kita akan memperbesar Background Sampai penuh Atau sampai menutupi kotak ya Nah ini sudah Jadinya seperti ini Setelah itu teman-teman Teman-teman tekan-tekan aja Gambar yang tadi kita taruh di sebelah kanan Jadi kita tekan-tekan aja Nanti akan muncul Di depan backgroundnya ya Jadi triknya itu Teman-teman ditekan-tekan Lalu agak digeser ke sebelah kiri ya Nah setelah sudah Tinggal teman-teman Posting Atau teman-teman kasih Stiker-stiker dulu Biar lucu gitu Disini aku akan pakai stiker Setelah itu Nah disini aku akan taruh disini Setelah itu Aku tambahin gambar lagi Biar lebih lucu Dan lebih menarik Nah Sudah Atau teman-teman juga bisa Menambahkan New post Kata-kata new post Supaya orang-orang itu tahu Kalau kita merepost Postingan yang terbaru ya Jadi Agak rame aja Nah Jadi agak lebih lucu kan ya Setelah itu Tinggal kita posting aja ya Nah Jadinya itu Seperti ini ya teman-teman Nah Jadi lebih lucu kan ya Kalau kita Menambahkan background Di belakang Foto kita Jadi agak lebih beda Dan lebih menarik ya Oke Sampai disini dulu aja ya Tutorial Atau cara merepost story Instagram Menjadi lebih menarik Ini tuh beda banget ya Dari yang biasanya Teman-teman Repost story Tanpa background Kali ini teman-teman Bisa coba Story Instagram Pakai background Tentunya Bikin storymu Lebih beda Dan menarik Oke teman-teman Jangan lupa Untuk di subscribe Like Comment Share Supaya video ini Bisa lebih bermanfaat Untuk banyak orang ya Oh iya Jangan lupa Follow instagram aku At sisi dot atar Terima kasih Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Dadah Jangan lupa bahagia ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya